Intro Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel kelas tutorial Di video kali ini, kita akan mengedit foto Moody Dark Orange seperti ini Intro Intro Tapi sebelum masuk ke editing tutorialnya Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya guys Dan jangan lupa untuk klik loncengnya juga Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kelas tutorial Dan yang pasti subscribe itu gratis Intro Oke, sekarang saya sudah berada di dalam aplikasi Adobe Lightroom CC Mobile Jika kalian belum mempunyai aplikasi ini, kalian bisa download di link yang sudah saya siapkan di deskripsi di bawah Oke, kita lanjut Nah guys, disini saya sudah menyiapkan album foto yang sudah saya buat sebelumnya Jika kalian belum membuatnya, silahkan kalian buat dulu Nah, jadi saya tinggal masuk aja ke album foto yang sudah saya buat Dan langkah selanjutnya, disini tinggal kita pilih foto yang akan kita edit Dan sebagai contoh, saya disini akan memilih foto yang ini Oke, seperti biasa, jika kalian sudah berada di tampilan editing seperti ini Langkah selanjutnya, kita disini akan mengatur pencahayaannya terlebih dahulu Seperti exposure, contrast, highlight, shadow, dan yang lainnya Dengan cara kita klik menu like yang ada di pinggir ini Nah guys, langkah pertama disini karena pencahayaannya menurut saya sudah cukup Jadi tidak perlu kita setting lagi untuk exposure-nya Jadi kita langsung aja kita ke contrast Untuk contrast ini, kita naikkan menjadi plus 21 Supaya warna pada foto ini sedikit lebih tajam Lalu selanjutnya, disini kita bisa atur untuk highlight-nya Untuk highlight ini, kita turunkan menjadi minus 31 Supaya cahaya luar atau cahaya surya sedikit lebih redup Jika sudah, kita bisa ke shadow Nah, untuk shadow ini, disini kita naikkan menjadi plus 20 Supaya bayangan pada foto ini sedikit menjadi lebih pudar Setelah itu, kita bisa atur untuk white-nya Untuk white ini, disini kita hanya menurunkannya menjadi minus 10 Setelah itu, kita lanjut ke black Nah, untuk black ini, disini kita turunkan juga sama Tapi menjadi minus 30 Oke, untuk settingan pencahayaan ini sudah selesai Dan selanjutnya, kita akan mengatur untuk temperature dan saturation Dengan cara kita klik menu color yang ada di pojok kanan bawah Dan langsung kita atur aja untuk temperaturnya Disini kita hanya menurunkan temperaturnya menjadi minus 4 Setelah itu, kita bisa lanjut ke saturation Untuk saturation ini, kita hanya menaikkannya menjadi plus 4 Jika sudah, selanjutnya kita bisa masuk ke menu mix color yang ada di pojok kanan atas Oke, dan seperti biasa, disini kita akan mengatur untuk hue, saturation, dan luminance Dari setiap masing-masing warna yang ada Disini bisa kita mulai dari color red Nah, untuk color red ini, kita turunkan saturation-nya menjadi minus 21 Setelah itu, kita bisa lanjut ke hue Nah, untuk hue disini kita naikkan menjadi plus 30 Lalu kita pindah ke luminance Dan untuk luminance, kita akan menaikkannya menjadi plus 14 Jika sudah, kita bisa pindah ke color orange Oke, untuk color orange disini kita langsung atur aja Kita atur saturation-nya terlebih dahulu Kita turunkan saturation-nya menjadi minus 40 Setelah itu, kita bisa ke hue Dan untuk hue disini kita turunkan menjadi minus 13 Jika sudah, kita bisa pindah ke color yellow Dan untuk color yellow disini langsung kita atur aja Kita atur saturation-nya terlebih dahulu Kita naikkan menjadi plus 14 Selanjutnya, supaya warna kuningnya berubah menjadi orange Disini kita atur hue-nya Kita turunkan hue-nya menjadi minus 95 Lalu kita pindah ke luminance Dan untuk luminance disini kita hanya menaikkannya menjadi plus 15 Jika sudah, kita ke color green Untuk color green saturation-nya kita atur dulu Kita turunkan saturation-nya menjadi minus 51 Selanjutnya, untuk hue kita naikkan menjadi plus 50 Dan untuk luminance juga kita naikkan menjadi plus 51 Jika sudah, kita bisa pindah ke color sky blue atau aqua Untuk color aqua disini saturation-nya kita naikkan dulu Menjadi 71 Setelah itu, kita bisa pindah ke hue Untuk hue kita turunkan menjadi minus 31 Dan selanjutnya, kita ke luminance Untuk luminance juga kita naikkan menjadi plus 41 Jika sudah, kita bisa pindah ke color blue Untuk color blue disini saturation kita naikkan dulu menjadi plus 30 Lalu setelah itu, kita bisa pindah ke hue Kita turunkan hue-nya menjadi 42 Dan selanjutnya, kita pindah ke luminance Untuk luminance kita naikkan menjadi plus 50 Jika sudah, kita bisa pindah ke color purple Oke, untuk color purple disini kita hanya menurunkan saturation-nya Menjadi minus 100 Dan next, kita pindah ke color pink Dan untuk color pink disini juga sama kita hanya menurunkan saturation-nya Menjadi minus 100 Oke, langkah selanjutnya disini kita akan mengatur untuk clarity dan de-host-nya Dengan cara kita scroll ke bawah Dan kita masuk ke menu effect Dan supaya foto ini terlihat lebih detail Disini kita naikkan clarity-nya menjadi plus 21 Setelah itu untuk de-host disini kita bisa turunkan menjadi minus 6 Dan langkah terakhir disini kita akan mengatur untuk noise reduction dan color noise reduction-nya Dengan cara kita masuk ke menu detail yang ada di pinggir ini Oke, disini kita bisa langsung atur aja untuk noise reduction-nya Untuk noise reduction disini kita naikkan menjadi plus 10 Selanjutnya kita bisa scroll ke bawah Dan kita naikkan color noise reduction-nya menjadi plus 10 Jika sudah kita bisa klik kembali icon detail-nya Disini kalian bisa lihat sendiri untuk perbedaannya Ini untuk before atau sebelum di-edit Dan ini untuk after atau sesudah di-edit Langkah selanjutnya tinggal kalian save ke galeri kalian Dan selanjutnya bisa kalian upload ke seluruh sosial media kalian Dan jangan lupa untuk tag instagram kelas tutorial Agar saya bisa melihat hasil editan kalian Oke guys, like, share, dan komen jika kalian suka dengan video ini Dan jangan lupa untuk subscribe-nya juga Dan bye, sampai jumpa di video selanjutnya